Hai Hei semua, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kembali bersama saya Lopatila dalam Historia Studies Club Hari ini kita akan bahas tentang PPDB, SMA, SMK, dan SLB Tapi kita sekarang akan fokus di SMA dan SMK Terima kasih ya sudah nonton channel saya Tentang PPDB Awal dari Juknis, kemudian syarat-syarat, titik koordinat, dan biodata Kemudian ada tips untuk lolos PPDB Karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar Maka sekarang saya akan membuka Q&A tentang PPDB Simak baik-baik ya tonton videonya sampai habis Oke langsung saja dari ratusan pertanyaan yang masuk Saya akan rampungkan menjadi 20 pertanyaan saja Kita bahas satu persatu ya, yang pertama dari Aneri Gunawan Dan makasih kak, tak kepikiran kalau kakak gak upload video ini Oke sudah saatnya berpikir, siap-siap buat PPDB Selanjutnya dari Mohamad Farhan Julkarnain Pak kenapa ya? Saya sudah login beberapa kali Sesuai dengan username dan password yang diberikan guru Teliti sekali, tapi di atasnya malahan ada pemberitahuan Error username atau password salah Mohon jawabannya Oke, itu tidak jadi masalah Server sedang maintenance Saya juga sudah telepon ke helpdesknya Silahkan coba lagi Coba lagi dan coba lagi Kemudian jangan lupa Ketika selesai mengisi biodata dan titik koordinat Simpan, kemudian logout Jangan di close dari browsernya Disimpan ya Jadi dicoba lagi Nanti juga akan selesai untuk biodata dan titik koordinat Yang ketiga, dari Azhar Videography Wassalamualaikum Bismillah Kenapa di saya alamat kota Kecamatan dan Kelurahan otomatis terisi Masalahnya Bisa itu salah Ketika diganti manual memilih opsi kota Kecamatan dan Kelurahan Pas disimpan Malah balik kembali ke alamat yang salah Sudah dialogot berulang kalimat tetap sama Jadi bingung ya Oke Untuk data awal Itu sudah terisi NISM Nama Kemudian ada wilayahnya juga Kecamatan dan Kota Kemudian ketika kita disini Maka akan menjadi wilayah yang sudah sesuai dengan NISM Yang jadi masalah itu ketika berbeda Kita coba ulang Tapi tetap salah Ini kembali ke server database-nya Dicoba lagi Coba lagi Nanti harus dipastikan bahwa NISM Nama Tanggal layar kita Kemudian wilayah itu sama Ya Terus coba lagi Ini masih masa maintenance Selanjutnya dari Ravinoval Kang kalau kabupaten kota Kecamatannya saya diganti gimana ya Saya ketik tapi gak bisa disimpan Ya Jika salah Jika berbeda dengan database awal Ganti Sampai bisa Kemudian simpan dan loadout Terus coba Beberapa teman-teman sudah berhasil Beberapa teman-teman sudah report kepada saya Sudah berhasil merubahnya Oke Semangat Selanjutnya dari Budi Dino Ini pertanya Saya pindahan dari Jakarta Sudah lama di Bekasi Dan kakaknya Juga sudah pindah ke Bekasi Dibilang ya Dari Jakarta Pindah ke Bekasi Kakaknya sudah di Bekasi Dan anak saya juga sudah sekolah di Bekasi Sejak SD Tapi ketika buka website Dan memasukkan nik anak saya Ternyata kolom provinsi Sampai keurahan Masih alamat Jakarta Tetapi pada kolom alamat lengkap Sudah sesuai di Bekasi Apakah ini bermasalah Apakah masih bisa mendaftar sekolah di Bekasi Membantuannya ada petunjuknya Oke Tetap kembali ke database Yang penting Data kepedulukan kita sudah sesuai Apalagi yang pindahan ya Dari Jakarta pindah ke Bekasi Dan sudah punya kakak Bekasi Kemudian anaknya sudah sekolah di Bekasi Sejak SD Jadi itu bisa diperbaiki Dan pembudi Dino Pasti anaknya bisa mendaftar di Bekasi Karena sudah punya kakak di Bekasi Sejak kecil Siap Selanjutnya dari Revin Aldi Min Ya aku tanggal lahirnya Aku mundur satu hari ya bang Aku coba betulkan lagi Malah mundur satu hari lagi Tolong bantu yang Min Tadi Mimin Sekarang abang Oke Untuk semuanya Kembali ke database Patokannya itu adalah kakak Nama Tanggal lahir Kelurahan Kesamatan Kota Dari kakak Semuanya harus sama ke website PPDB Jika masih berbeda Coba lagi Terus berulang Sampai berhasil Karena ini masih ada waktu Sampai tanggal 25 Mei Untuk upload yang jelur prestasi Ini saatnya untuk mengisi database dengan benar ya Selanjutnya ini Tentang koordinat Dari Diah Ayu Kak Sudah isi data lengkap beserta koordinat Sudah di save Tapi koordinat tertulis 0 Harus bagaimana ya Mau disini koordinatnya tidak sesuai Ingat Untuk mendapatkan koordinat Kita cari di Maps Buka Google Maps Bisa di HP Bisa di browser Kemudian ketik alamatnya dengan jelas Nama jalan RT RW Kota Kabupaten Kecamatan pun tulis Jadi ketika mendapatkan titik poinnya Checkpointnya yang warna merah itu Kemudian jika belum tepat Geser-geser lagi Nah Jika sudah sesuai dengan alamat kita Kemudian kita klik lama Nanti akan muncul Kalau di HP itu ada di atas Ingat untuk koordinat itu Diawali dengan min Min 789 Bla 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 Koma dan sekian Atau Jika di browser Diklik kanan Klik ada apa disini Buat nanti disebelah kanannya Akan ada Kode koordinatnya Sepertinya ini koordinatnya salah Makanya dianggap 0 Ingat koordinat Diawali dengan min Ya Min Lanjutnya dari Jainal Abidin Mau tanya Kalau data sudah disimpan Titik koordinat Apakah masih bisa diubah pak? Bisa Data Koordinat Sampai masuk naftaran Itu bisa dirubah Jadi Pastikan data kaka dan koordinatnya Sudah tepat Dari sekarang ya Dari sekarang Untuk data kaka dan koordinat Sudah tepat Nanti ketika kita mulai daftar Kita sudah yakin Tinggal pilih jurusan saja Siap Dari Dede Haryadi Mohon maaf min Dikoordinat Mau dirubah Tapi gak bisa Mereka tunjuk Ya Kembali Diulang kembali Jadi untuk data pribadi Dan koordinat Jika belum bisa dirubah Diulang kembali Harus selalu diulang Sampai berhasil Dan di logout Baik selanjutnya Keurusan Kertu keluarga Dari Elsa Elsa Perlianda Putri Pak kakak minimal Setahun itu Maksudnya ya Kakak di wilayah kita pindah Atau kakak di wilayah lama kita Oke Ini Berawal dari Titipan Misalnya Ada saudara kita Ingin sekolah Di sekolah A Nah Menjelang PPDB Anak tersebut dimasukkan ke kakak Ya Contoh gini PPDB bulan Juni Nah si anak tersebut Sudah dimasukkan ke kakak Meskipun bukan anaknya Tapi dianggap saudara menumpang Itu di bulan Januari Artinya selang berapa bulan ya Belum setahun Itu yang tidak bisa Jadi Kalaupun mau menumpang Kalaupun mau ikut Nebeng kakak Minimal satu tahun Jadi gak dadakan ya Gak dadakan Jadi bagusnya tuh kakak itu Anak kakak keluarga Orang tua ada Kemudian kita Selama satu tahun Di wilayah manapun Itu bisa masuk Jadi ingat Kakak disini satu tahun itu Untuk orang-orang yang nebeng Yang berada ingin sekolah A Di wilayah yang seperti ini Kemudian dimasukkanlah ke kakak Tapi kalau di bawah satu tahun Itu gak bisa Kemudian satu lagi Untuk yang pindahan Boleh menyertakan Surat izin domisili Jadi Sama Harus satu tahun Meskipun tidak punya kak Tapi punya surat domisili itu Minimal satu tahun Itu bisa dipakai Oke Lanjutnya dari Irvan Pratama Sibaga Kalau misalnya Saya mau sekolah di sekolah A Terus orang tua saya Mengajar sebagai guru SMA Di sekolah B Apakah saya bisa daftar Di sekolah A Menggunakan jalur perpindahan orang tua Oke Ini masuk ke jalur perpindahan orang tua Atau anak guru Ya Jalur perpindahan orang tua Atau anak guru Bisa Irvan bisa daftar di sekolah A Meskipun bapaknya yang ngajar di sekolah B Jadi anak guru disini itu Bukan sebagai anak guru yang ngajar di sekolah ini Anak guru di sekolah manapun Bisa masuk di sekolah apapun Asal dia mempunyai bukti sah Syaratnya harus mengampirkan atas kepagaman orang tuanya Nanti di upload pada tanggal 25 Mei Jadi ada dua ya Perpindahan orang tua Atau anak guru Kalau perpindahan orang tua itu Orang tua Pindah ke pulau mana Pindah ke kota mana Keluarginya ikut Ini bisa dilampirkan dengan surat dari perusahaannya Tapi kalau anak guru juga sama Melampirkan surat berkas kepagaman orang tuanya Seperti itu Berkas selanjutnya dari Siti Rahayu Kelompok kompel A itu maksudnya mapel apa saja Apakah mapel-mapelung N saja Atau mapel lain juga dihitung untuk dioprestasi Baik Kelompok kompel A itu ada tujuh Agama PKN Bahasa Indonesia Matematika IPS IPA Dan Bahasa Inggris Jadi tujuh nilai ini Yang di input oleh pihak sekolah Untuk dihitung menjadi nilai prestasi Kemudian empat mapel itu adalah Bahasa Indonesia Matematika IPA Dan Bahasa Inggris Seperti itu Jadi nanti akan kita bahas di tips untuk menghitung nilai kalibrasi Ya Oke Selanjutnya dari Haruki TR Salam Kang Mau tanya Kalau jalur prestasi lomba atau kejuaraan Yang non-diput Dan non-kemenag Bagaimana kriterianya Sebagai contoh Pihak Eko Pesantren DT Menyelenggarakan tingkat nasional Apakah bisa Oke Untuk jalur prestasi kejuaraan Itu ada dua kategori Deptikbud Kemenag Atau yang non Nah Itu tidak jadi masalah Perbedaannya di sekor saja Perbedaan yang deptikbud Dengan yang non itu adalah di sekornya saja Disini yang di atal grade-nya Yang pertama itu tingkat internasional Yang paling tinggi Kemudian tingkat nasional Provinsi Dan kota kebupaten yang paling terakhir Non pun sama Ya Non pun sama Jadi tingkat internasional Nasional Provinsi Kota kebupaten Jadi paling yang terakhir untuk kejuaraan itu adalah Juara tiga Tingkat kota kebupaten Jadi Bisa Bisa kita dilampirkan untuk jadul prestasi Selanjutnya dari Amin IDN Amin mau nanya Saya ambil contoh nih Seumpamanya saya daftar di SMA Negeri 1 Amit-amit ya Gak keterima Terus Gimana bisa masuk ke SMA Negeri yang lain Atau harus ke swasta Ya jangan dong Berjuang dulu Jadi Ingat Ada dua periode Daftar dulu di periode pertama Untuk jalur afirmasi Prestasi Atau pembina orang tua dan anak guru Jadi ini dulu Benar-benar keterima Kalau gak keterima Nanti daftar di periode 2 Jadi di sekolah ini juga sama Periode 2 itu untuk jalur jurnasi Satu sekolah kita bisa dua kali daftar Periode pertama Gagal daftar lagi ke sini Untuk jalur jurnasi Jadi kita punya dua kali kesempatan Untuk daftar ke sekolah Ya Semangat Terus perjuang Selanjutnya dari Riana Hindayani Semua sekolah yang masuk dalam wilayah saya Semua berjarak lebih dari 4 km Sedangkan yang di luar wilayah Ada 5 sekolah yang bajak 1 km Sampai 1,7 km Apakah saya masih bisa daftar ke sekolah Yang lebih dekat dari rumah Atau tetap harus daftar Yang wilayahnya jauh Dan tidak ada peluang Oke Saya dapat informasi terbaru Bahwa Zonasi ini Zona satu wilayah itu Tidak terkecematan Itu adalah satu kota keupaten Jadi ini akan memberikan solusi Buat yang jauh seperti itu Jadi carilah sekolah yang paling dekat ya Selanjutnya dari Satria Usugi Pak Kalau jual prestasi rapor Terus upload file persyaratan khusus enggak Dan kapan pendaftarannya Ya Yang upload pada tanggal 25 Mei itu adalah Jual perpindah orang tua Dan prestasi kejuaraan Kalau prestasi rapor itu kan nilainya sudah ada Jadi kita tidak upload lagi Dan kapan pendaftarannya Pendaftarannya pada tanggal 8 Juni 2020 Terima kasih telah menonton